Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aku Dewi Apia di video kali ini aku mau unboxing jadi ceritanya tuh aku tuh dapet paketan dari Indonesia dari ibuku sama dari calon ibu mertu aku jiee hahaha iya 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 terus aku minta dikirimin sama ibu aku kan udah biasa maksudnya kayak mukana tuh aku nyamannya dibuatin sama ibu aku kenapa enggak beli karena bahannya kan beda ya kalau dibuatin sama ibu aku tuh bahannya tuh dari bahan sarung sarung cewek itu yang lemes itu loh yang adem banget itu dua sarung dijadiin satu gitu loh jadi nyaman aja buat sholat gitu loh enggak enggak panas gitu apalagi musim panasnya di Hongkong tuh kan panas banget jadi kalau buat sholat tuh biar enggak enggak keringetan gitu makanya aku meminta gigi dibuatin sama ibuku terus dikirim ke sini nah ceritanya tuh karena waktu itu tuh satu minggu sebelum lebarannya jadi aku tuh sebelum paket aku tuh nanya dulu ke tempat paketan kantornya aku nanya masih bisa kirim enggak gitu kan mau lebaran katanya bisa terus akhirnya ya udah aku ya udah kirim aja sekarang nanti mungkin pas persis lebaran tanggal 24 Mei mungkin sampai sini kata kata petugas paketnya gitu kan ya udah akhirnya karena mikir eh masa cuma mau kirim itu akhirnya ditambahin kan sama ibu aku dikasih kripek kripek sama aku tuh minta dibuatin intep intep goreng sama ibu mertu aku calon ibu mertu aku karena tuh cowok cowok aku tuh kalau tiap kali video kalau gitu tuh selalu pamer dia lagi makan intep Wow makanya aku tuh pengen pengen ngerasain intep buatan calon ibu mertu aku sebenarnya disini tuh banyak yang jual cuman kan beda aja ya terus sama aku minta dibuatin sambal kacang buat jilok karena kan aku tuh suka banget sama jilok aku tuh sering buat cuman kan kalau sambalnya kan aku nggak bisa buat sendiri kan ribet biasanya tuh aku beli disini tuh kurang kurang cocok aja sama rasanya makanya aku minta dikirimin waktu itu juga pernah dikirimin sama ibu aku ibu aku beli di warung yang sebelah tuh enak banget rasanya terus dipaket ke sini tapi ini berhubung aku pengen dibuatin sama ibu calon ibu mertu aku makanya aku request buat dibuatin gitu kan dikirim ke sini kan itu kan nggak ada pengawetnya ya waktu mau kirim juga kayak takut gitu kan nanti rusak nggak ya sampai sini gitu akhirnya ya udah mantep aja dikirim ke sini katanya kan cuman beberapa hari enggak sampai satu minggu lah sampai kan waktu itu kakak aku nganterin ke tempat paket tuh hari Selasa terus katanya Sabtu atau Minggu sampai sini kan berarti cuman lima hari kan bikinnya ya udah aman pasti gitu kan terus kebetulan juga kan kakakku kan jualan jualan online kan jualan makanan berbagai macam lah terus temen aku temen aku yang disini di Hongkong dia tuh naksir sama kripek kripek singkong yang dijual kakakku makanya dia tuh beli tapi minta dikirim ke sini akhirnya yaudahlah aku mikir yaudahlah sekalian aku juga mau paket gitu kan akhirnya aku paket yang itu kripek itu kirim ke temen aku tapi ngambilnya dia tuh di kantornya sini tuh kantornya yang kos WP soalnya dia kan deketnya sama kos WP nah sedangkan aku kan tinggalnya di Taipo makanya aku minta paketanku turun di Taipo biar aku kan ngambilnya deket gitu kan dan tiap hari aku juga ke pasar jadikan sewaktu-waktu aku ke pasar kan bisa sekalian ambil gitu nah ternyata seharusnya kata tempat paketannya kan itu kan hari Minggu tanggal 24 Mei pas lebaran kan itu katanya sampai sini ternyata itu tuh delay jadi tuh mundur sekitar beberapa hari lah beberapa hari jadi nggak nggak seminggunan lah jadinya sampai sini tuh seminggunan nggak jadi lima hari kan nah padahal hari Jumat kan itu kakakku kan ke kantornya tuh hari Selasa terus mereka kirim terbang ke sini tuh hari hari Kamis katanya eh terakhir hari Selasa itu terus sampai sini tuh hari Sabtu tapi hari Jumat itu aku udah dapet SMS dari kantor yang sini katanya paketan atas nama aku udah sampai sini bisa diambil hari Minggu makanya hari Minggu tuh aku ke kantor sini kan aku mau ambil paketan ternyata delay terus aku bilang loh kan aku udah dapet SMS masa delay sih coba dicek lagi aku bilang gitu terus bilangnya kamu cuman dapet SMS kan kalau cuman dapet SMS tuh berarti belum datang kalau udah bener-bener datang kamu ditelepon nggak cuma di SMS gitu akhirnya hari itu aku pulang sia-sia dong maksudnya nyempetin waktu kesana tuh sia-sia nggak dapet paketan bukan ternyata delay beberapa hari terus aku kan kayak gelisah gitu kan aduh ini kok malah delay itu nanti sambilnya gimana ya aman nggak ya gitu kan karena kan memang nggak pakai pengawet kan buatnya takutnya kan apa rusak gitu kan di dalam kardusnya terus dari kantornya sini kan bilangnya kan hari Minggu satu minggu lagi gitu kan mau diambil tapi tuh aku udah nggak sabar takut rusak akhirnya aku hari Rabu Pak Rames tuh telepon SMS SMS ke kantornya Mbak gimana kemarin katanya Minggu udah sampai ya ternyata kok delay aku takutnya itu aku kan kirim ada ada sambel nggak ada pengawetnya takut rusak kalau udah sampai sini secepatnya dihubungin ya bilang gitu nanti kita ambil aku kan bisa keluar setiap hari terus ternyata di cekin ternyata udah sampai dan akhirnya besoknya langsung aku ambil aku ambil eh nah videonya aku ngambil paketan tuh ini baru ambil paketan ini tuh paket dari sebelum lebaran tapi karena ada delay jadi baru sampai dan makanya ini kan aku ngambilnya di dekat pasar karena tiap hari aku belanja ke pasar makanya aku bisa ambil hari biasa nah ini aduh sebenarnya sih nggak apa-apa lama cuman barangnya itu yang takutnya rusak karena ini tuh aku kirim tuh ada intep goreng sama itu sambel sambel dari calon ibu mertua makanya takutnya sambelnya itu nggak tahan lama sambel kacang ini sekarang aku buka dulu ya ini karena momen ada Corona makanya paketannya katanya ongkosnya naik ongkirnya jadi biasanya tuh satu kilonya itu 29 ya sekarang itu jadinya 40 40 40 dolar Oh ini ada tempe kripek ternyata ada tempe kripek ini dari buku terus ini ada apa ya ini ada apa ya ini mau kena rupo teman-teman terus ini ada ya Allah remuk ini ada tumpi tumpi nyermuk terus ini ada ini ada intep ini tuh intep jadi intep dari ibu mertua kalau yang ini dari buku terus ini juga ada intep udah terus ini ada masih ada satu lagi nah sekarang itu udah aku ambilkan paketannya sekarang aku mau unboxing apa aja yang dikirimin dari Indonesia paketanku itu pertama ada ini tuh tumpi tumpi tuh pokoknya ini tuh ada kacang hijaunya dalamnya ini tuh enak banget aku favorit pokoknya kalau yang makanan keringnya kayak gini tuh aku bayang banget daripada roti-roti terus ini ada tempe kripek ini mending nggak rusak walaupun ini bawahnya remuk juga tapi yang paling parah itu intep yang dari ibu mertua aku kan ada dua dua plastikan yang satu tuh bener-bener hancur ini bagian bawah ini padahal waktu di packing sama cowok aku tuh katanya tuh masih utuh bunder gitu dia aja waktu packing tuh bener-bener pelan-pelan takut takut remukan takut rusak itu bener-bener pelan-pelan aku biar sampai sini tuh masih utuh gitu loh masih utuh bunder gitu ternyata sampai sini tuh udah rusak kayak gitu dia tuh kecewa banget kecewanya dia tuh ya Allah dari sini tuh waktu tuh pelan-pelan banget loh hati-hati banget kok sampai situ remuk gitu kan dia tuh kecewanya seperti itu terus karena punya aku remuk akhirnya aku SMS ke temenku kan temenku kan juga maksudnya barengan paketnya cuman dia kan turunnya di kosmepe aku SMS dia gimana keripiknya punya dia remuk nggak oh ternyata keripiknya dia tuh aman-aman banget nggak remuk sama sekali masih utuh padahal kalau dipikir itu kan keripik sama intip itu lebih kuatan intip kan ya lebih tebal intip tapi punya aku tuh bisa remuk kayak gitu aku punya dia tuh masih utuh terus tapi ini masih ada satu itu kan yang tadi kan yang resep pertama itu padahal bagian paling atas loh itu malah remuk dan ini yang eh itu bawah bagian bawah dan ini yang satu ini alhamdulillahnya atasnya tuh masih agak mending walaupun bawahnya itu juga hancur tapi setidaknya ini setidaknya ini masih mending lah ya masih mending nah terus eh aku tuh komplain aku tuh komplain ke tempat paketannya aku nanya sambil tak liatin kan punya aku yang remuk itu intipnya sama temenku keripiknya itu yang masih utuh aku nanya kok punya aku besar mu kayak gini punya temen aku kok utuh gitu terus Pak dari paketannya sih responnya juga cepet karena aku juga udah pernah paket lewat jasa ini sebelumnya tuh aku udah pernah paket lewat jasa ini dan itu tuh aman itu malah banyak banget aku satu kardus besar tuh tujuh kilo delapan delapan ons kalau nggak salah pokoknya mau 8 kiloan lah dan sekarang cuma tidak kilo bobotnya dan ini tuh malah remuk dan hancur gitu kan makanya aku komplain gitu kan kok punya aku bisa rusak gitu punya temen aku kok nggak terus dari paketannya tuh responnya dia nanya punya samian kardusnya pakai kardus mie instan ya gitu terus aku bilang iya gitu oh kardus itu enggak 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 kokoh mbak katanya gitu kan dilihat dari kardusnya awal aku buka itu kan juga udah rusak kan ya terus aku nanya emang iya iya soalnya waktu samian pakai tuh kardusnya cuma ada satu kehabisan stok makanya punya samian enggak aku ganti maaf ya atas keteledoran dari saya gitu kan responnya sih baik terus dia nawarin mau tanggung jawab Gimana aku tanggung jawab apa nanti intipnya ganti masak-samman mau makan intip jadinya makan jenggaru kan gitu kan yaudah lah nggak apa-apa aku bilang gitu cuman cowok aku emang kayak nyesel banget, nyeselnya dia ya Allah, dari sini tuh bagus banget gitu, masa sampai situ udah bener-bener hancur gitu kan, tapi yaudah sih udah nasib kali ya punya temen aku aman, aman banget masa punya aku remuk nah, yang ini, yang satu kreset, ini aku liatin itu masih ada yang utuh ini masih ada yang utuh masih ada yang besar, seperti ini walaupun bawahnya juga sama sih rusak, nah jadi ini ini tuh ada yang besar, lumayan ini tuh enak banget yang bikin tuh calon ibu mertua aku, yang bawah juga remuk sih, cuman ya masih mending daripada yang satunya nah, ini, setidaknya ini masih ada yang besar ini adalah dari ibu mertua ini adalah isinya sambal bentar ya nah, ini adalah dari ibu mertua isinya adalah sambal dan ini yang bikin itu pasti cowok kayaknya ternyata bener, yeay sambal hmm, harum banget oke, yang satunya lagi tuh ada mukena ini dari ibu aku jadi, bahannya tuh dari sarung dua sarung digabung jadi satu oke, ya Allah susah bahannya tuh dari bahan sarung ini loh bahan sarung jawa digabung jadi satu bagus banget seperti ini jadi ini tuh dua sarung dua sarung digabung jadi satu motifnya bagus banget nah hmm kenapa aku milih-milih dipaketin sama ibuku dibuatin karena itu ini tuh bahannya adem jadi ini nanti kalau mau aku pakai mau aku cuci dulu karena ini belum aku cuci dan siap untuk beribadah oke sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata terima kasih sudah menonton ditunggu ya video aku selanjutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!